Bagaimana membagikan daging korban menurut ajaran Islam, Ustaz? Banyak sebagian orang panitia membagikan kulit dan tunjangnya. Daging korban itu dibagi tigo. Seperti go untuk kerabat di rumah anak bini, Seperti go untuk jiran tetangga, Seperti go untuk fakir miskin. Jadi aslinya dulu tidak ada panitia korban. Potong kambing, Ambil seperti go untuk awak di rumah, Seperti go untuk tetangga, Seperti go untuk fakir miskin. Dulu begitu. Kini awak tidak sanggup mengajokannya, Maka awak serahkan ke masjid. Uang masjid membagi awak satu kartu. Kartu bapak dua ya. Satu kartu sebagai peserta korban, Satu kartu sebagai pekorban. Maka satu kartu itu belum mencapai sepertiga. Hukumnya mubah, Boleh diambil. Tapi kalau tidak mau mengambil, Tidak apa-apa. Panyak juga uang kini, Oto dikasih kartu. Jangan kasih kartu, Saya tidak perlu. Dagingnya jantar ke rumah. Sama saja. Nah, Jadi aslinya jantar hawa disitu ada seperti go. Jadi kalau Ambo dibawai uang, Iko buya, Untuk buya dua kartu. Pertama kartu sebagai pekorban, Isinya dua kilo. Dan kedua sebagai peserta korban. Sah, Ambo makan. Lalu kemudian, Bagaimana dengan orang yang membagi-bagikan kulit, Kulit kok kalau dipotong ketek-ketek, Dimasukkan ke plastik, Dibagi. Insya Allah dua hari sesudah itu kampung awak, Bau bangkai. Dek, Nggak ada orang yang pandai mengelola, Mengolahnya. Maka kulit Iko, Dipanggillah orang yang pandai mengelola kulit. Jerak, Serahkan ke jangik.com Assalamualaikum, Jangik. Ya. Bisa dikelola kulit kami kok ada 50 lembak, Sepuluh lembar. Bisa pak. Selembarnya apa? Sejuta. Selembarnya apa? Satu ibu. Sepuluh lembar? Sejuta. Jual. Dan sejuta kok dibagikan ke fakir miskin. Itu lebih elok. Kenapa? Karena di dalam kurban itu ada tiga jatah. Jatah awak, Jatah tetangga, Jatah fakir miskin. Nah untuk Iko elok awak. Untuk bersih. Supaya awak tidak terkenai subhat dan lain-lain. Tidak habis-habis kok. Orang gila apakah masuk surga? Yo. Uang gila masuk surga. Di apa uang gila kau masuk surga? Rufi' al-Qalam an-salah satin. Ada tiga orang yang dosonya tidak dicatat di malaikat. Yang pertama, Ani na'im hatta yasta'iqiz. Orang lolok sampainya terjago. Yang kedua, Ani sabi hatta yahtalim. Anak ketek sampai akhir balik. Yang ketiga, Orang gila. Jadi kalau ada nampak awak, Orang buik maksiat, Buik doso. Berarti tiga kemungkinan. Pertamanya, Olun jago lolok. Yang kedua masih ketek. Yang ketiga, Orang gila. Jadi orang gila itu, Nanti catatannya bersih di akhirat. Langsungnya masuk ke surga. Sebab tidak ada dosonya semua sekali. Nak mampirnya ke neraka jahat. Awak, Kalau gitu, Orang gila saja. Tidak bisa. Berarti pura-pura gila. Karena gila kau, Nggak bisa dibuik-buik. Ini gila kau dicabut Allah akalnya. Ada orang yang dicabut kau, Duitnya. Ada orang yang dicabut kau, Hatinya. Nanti orang gila kau, Akalnya dicabut Allah SWT. Kuang akal. Kuang akal, Minum ayakal. Yayasan tabung wakam umat, Ada program mengapal Quran. Itu untuk orang tertentu saja, Pak Ustaz. Yo. Setahun ditimu 25 orang. Kinilah tahun kedua. Syaratnya apa? Ada fit and proper testnya. Datangi Ustaz Al-Nam. Kami ingin menengok, Jumpa dengan anak-anak itu. Datang ke simpang bingung. Belok kiri. Sebelum TPU COVID. Sebelum makam Ustaz Tengkuzul Karnaim. Sebelah kanan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cita-cita saya ingin menjadi Ustaz. Jangan, bohe. Jadi Ustaz ini berat. Biar aku aja. Jadi tidak masuk pondok Ustaz. Tapi disekolahkan madrasah, Atau masih bisa jadi Ustaz. Dengan melihat video-video Youtube Ustaz. Jadi kalau sekedar hanya ceramah, Mengajak uang sembayang, Mengajak uang puasa, Mengajak itu cukup, Menengok-tengok Youtube aja cukup. Tapi kalau sampai pada tahap tanya-jawab, Nyo mesti bisa membaca kitab. Ambo tak pernah berfatwa. Ambo sadar, Ambo bukan ahli fatwa. Jadi tadi ditanya-tanya banyak, Kebetulan ambo baca. Dalam kitab-kitab ulama, Waktu belajar dulu. Jadi cuba bedakan antara, Nanti ada artis taubat nyucramah di TV. Lalu uang komplain. Apa ini? Artis kau enggak pandai baca kitab? Juga bawa taubat kemarin. Kok nyucramah kini? Penceramah kau bagi dua. Ada yang da'i. Da'i kau ngajak uang aja. Ayo sholat. Ayo hijrah. Jangan pacaran. Itu enggak perlu baca kitab. Tapi kalau hanya menjelaskan masalah tafsir, Masalah pikir, Masalah akidah. Itu mesti baca kitab. Kitab itu apa? Bahasa Arab. Kitab kuning. Dari mulai Matan Al-Jurmiyah, Kawakibud Duriyah, Imriti, Naik Al-Fiyah Ibn Malik, Lalu kemudian Syarah Ibn Akil. Akidahnya dari kitab Nangketek. Dari mulai Akidatul Awam, Jalaul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, Lalu Ad-Dasuki Ala Umul Barohin. Fikihnya juga dari Matan Abi Suja, Fatul Qarib, Lalu kemudian I'anatul Talibin, Baru kemudian kitab Nanggodang-godang. Ini, ini baco kitab. Jadi jangan awak ejek, Kalau aduh anak-anak, Taman STM, Taman SMK, Ceramah, Bulan puasa. Itu sekedar da'i mengajak. Ya enggak apa-apa. Sama seperti motivator. Koteh terakhir. Menurut pandangan Ustadz, Bolehkah menyedekahkan harta yang belum jelas halal, Untuk impak pakir miskin dan anak yatim? Al-halalu bayinun, Yang halal kau joleh. Wal-haramu bayinun, Yang haram pun joleh. Wabainahuma, Antawa halal dan arak, Umurun mustabihat, Samar-samar. Maka awak disuruh menjauhi yang samar-samar. Kau namanya harta ijal. Indah joleh. Mohon maaf ijal, Nantusiku. Indah joleh. Jadi kalau awak bersedekah, Dan joleh-joleh. Kadang banyak aja sama aku menjebak Ustadz. Hanya menelpon suawanya, Terus sengal-sengal. Assalamualaikumussalam. Assalamualaikumussalam. Waalaikumsalam. Iku aduh kambing, Kau dilanggar truk di topi jalan. Aku cawanya buya menyelamatkan. Ah potong copek, Potong copek. Ah awak takut. Takut matikan. Potong copek. Sesudah itu, Bau tinggi. Kambing siapu. Bukan tak joleh entah kambing siapu. Nah itu. Jadi, Mestinya joleh kan dulu. Kambing ambo. Kambing uang. Jadi, Joleh dulu kau punya awak. Barulah awak zakatkan. Awak tujuh amal badan dari. Zakat, Wakaf, Infa, Sodaqat, Wasiat, Hibah, Wanimah. Mudah-mudahan, Apuran awak kaji malamiku, Menjadi amal soleh. Mudah-mudahan yang datang malamiku, Istiqamah, Iman dan Islam. Keluarganya, Sakinah, Muaddah, Warahmah. Dijadikan anaknya soleh dan solehah. Al-Hazihin niyah, Untuk niat yang baik-baik, Ikau Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina suratul mustaqim, Suratul ladzina an'amta alayhim, Wa ilmaghdubi alayhim, Walad-dhalin, Amin. Amin.